Betul, seru, deg-deg-deg buat Quartararo Kalau aku bilang, tau gak yang paling bikin deg-degan apa? Apa? Quartararo pasti deg-degan Iya Kalau paling menurutnya emosional Betul Tapi buat rider yang lain, itu pasti deg-degan karena terasa cuacanya kering Betul Betul Haduh JP Mania, apa kabar? Seneng banget hari ini saya Lucy Wiriono dan juga Johnny Lonomulia bisa hadir kembali Untuk menemani anda menyaksikan live race MotoGP yang... Haduh, udah tinggal berapa kali lagi? Berarti emangnya tiga V7.co.id atau V7.video Itu bisa nonton siaran langsungnya ya Dan nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah Akan ngobrol juga sama ada temen kita loh Mas Johnny Orang Indonesia Dia ini lagi ada di Misano Jadi nanti kita akan tanya langsung disana seperti apa Karena kan ini semacam farewell yang luar biasa buat Valentino Rossi ya Valentino Rossi, jadi last dance lah istilahnya Akan kemarin sempat dibilang last dance, enggak continue Tuh Misano 2, jadi ini yang chapter 2 Bener, ada banyak banget cerita yang emosional yang akan kita share hari ini dengan anda JP Mania Tapi nanti dulu, sekarang kita ngomongin soal sirkuitnya Tadi waktu kita lagi mulai acara Aku udah sempat bilang nih, bahwa hari ini kayaknya cuacanya ini malah akan bikin bingung Kenapa bingung? Karena dari hari Jumat Sabtu itu semuanya basah Jadi settingnya pasti basah dong Dan drama tuh kemarin mendekati kualifikasi dari free practice 4, Q1, Q2 itu dramanya gila banget semua pada jatuh Hari ini ternyata kering, tadi kita lihat di Moto3 Moto3 udah... Jadi gimana John? Jadi memang sebenarnya ada momen kemarin sebelum pembalap memanfaatkan untuk istilahnya memaksimalkan pilihan mbak Di saat free practice 3 Karena di free practice 3 udah mulai, akhir-akhir itu udah mulai kering-kering Tapi kan enggak 100% ya enggak sih? Betul, namun emang kemarin tuh sempat diungkapkan bahwa Saat Jack Miller mencetak foto tercepat dengan soft soft Kemungkinan di saat rest day nanti ini ada dua opsi Apakah depan medium belakang soft atau memiliki soft soft Karena kalau kita melihat cuaca sendiri ya bener apa dikatakan Valentino Rossi Sebulan lalu mengatakan agak berbeda Misano kemarin dan juga October Lima minggu yang lalu Iya betul Suhu menjadi masalah karena udah mulai dingin Dan kemudian juga kalau kita ingat bahwa suhu ini menjadi salah satu faktor penentu Jadi bukan cuma cuaca yang antara perubahan ban basah ke ban kering Tapi juga suhu pemilihan ban kering Nah ini agak-agak menyulitkan Nah bagaimana nantinya ini semua pembalap pasti akan memanfaatkan waktunya kemarin tadi itu di sesi warm up Benar-benar warm up ya Ya warm up dan juga nanti akan melihat di saat balapan nih Karena ya MotoGP inilah yang bikin seru bahwa pembalap tiba-tiba langsung melakukan perubahan pilihan ban Detik-detik menjelang start dimulai Itu dia soalnya hari ini ada yang tidak biasa Kalau misalnya yang sekarang itu Ducati lock out seperti yang anda tahu kan gitu Ducati nih Peko Bagnaia ada di pole position Ada Jack Miller bahkan ada Luca Omarini Yang dia tuh kemarin lucu banget sih Jadi pas setelah dia akhirnya berhasil Ada di front row begitu di interview agak kikut gitu ya Kasih aku belum pernah ada disini Belum pernah Ya kan jadi oke siapa ketemu lagi nanti Itu lucu banget sih Nah tapi dia merasa yakin sekali dan Ducati sebenernya merasa sangat amat yakin bisa berhasil hari ini Terutama anak-anak VR46 Iya Iya gak sih? Betul Tapi kalau kuartararo emang kesulitan karena dia hari ini start di posisi 15 Betul Kansnya sebesar apa buat kuartararo? Ya kuartararo ini mungkin agak cukup berat terkecuali dia bisa melakukan Tapi kering loh ini? Iya kering tapi satut diingat bahwa kuartararo ini mungkin akan butuh waktu beberapa saat nih Apakah dia akan melakukan move yang monumental fenomenal bisa menggrab langsung berapa posisi Tapi kan pada dasarnya Karena dia bukan marques sih ya? Nah dia bukan marques Startnya ini agak turang begitu meyakinkan gitu Dan beberapa kali kuartararo sendiri mengatakan bahwa problem dia itu masih bagaimana melakukan start Tapi seandainya dia berada di depan kemudian dia akan coba untuk mengikuti rombongan Nah ini ya 15 belakang belum lagi di depannya ini kan ada pembalap-pembalap yang ya kita ingat Alex Espargaro ada di tengah-tengah nih Membalap satu yang memang agak sulit taklukan Pokoknya kalau ada di belakang Alex Espargaro sulit move on lah Nah kan makanya jangan kemana-mana J.P. Mania Karena ada satu orang temen kita lagi ini pasti yang anda tunggu-tunggu Karena setiap dia hadir dia selalu bawa hadiah banyak banget buat anda Ada Ivan yang sebentar lagi akan datang Tapi kalau kalian dapetin hadiah dari Ivan gimana caranya? Silahkan follow akun Twitter kita di atrans7gp Atau akun Instagram kita di atofficialmotojpt7 Dan kemana-mana kami akan segera kembali